Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam channel Dunia Kebun teman-teman semua ya Jadi di kesempatan kali ini Dunia Kebun mau sharing sedikit ya Mengenai tentang sawit kita Yang mana pada bulan-bulan ataupun akhir-akhir bulan ini Sawit kita ini sedang mengalami track Ataupun penurunan hasil TBS yang kita hasilkan Kemungkinan ada beberapa kendala yang telah terjadi di masa-masa track ini Yang terutama yaitu adalah musim kemarau kemarin atau kurangnya surah hujan Yang beberapa waktu ataupun bulan belakang itu sekitar ada 3 bulan ya 3 bulan tidak hujan Namun disini untuk produktivitas yang akan mau datang sudah terlihat itu ya Nampak dan kita juga baru selesai melakukan pemupukan yaitu menggunakan pupuk MPK ya Itu dia dan kisrit Nah inilah posisi kebun kita Yang mana dari segi perawatan mungkin sudah semaksimal mungkin kita lakukan Tinggal kita menunggu hasilnya ya Di kebun teman-teman bagaimana apakah disana juga mengalami track yang sama seperti kita alami disini Jadi Untuk teman-teman semua mungkin harap bersabar karena pada masanya sawit itu akan mengalami musim track atau kurangnya pendapatan TBS yang kita hasilkan dikarenakan faktor musiman ya Karena memang itu sesungguhnya alam Karena kita juga ada siang ada malam dan semuanya itu semuanya berpasang-pasangan ya Jadi tidak seharusnya buah itu banyak terus Walaupun pemupukan pun terjamin itu pasti akan ada masa-masanya karena terkendala oleh curah hujan yang turun Karena curah hujan itu adalah faktor yang paling utama untuk menentukan hasil daripada produktivitas kebun kita terutama kebun sawit ya Karena per hari dalam satu pokok kelapa sawit itu kurang lebih dia harus mengkonsumsi yaitu 25 liter per pokok dalam siklus airnya ya Nah inilah keadaan kebun kita ya Mungkin untuk standar pruningnya sudah cukup Jadi kita disini masih menggunakan sistem songgo 2 ya Artinya 2 pelepah di bawah songgo Kalaupun kita mau menurunkan buah yang masak maka kita harus turunkan pelepah 1 dan sisakan 1 pada bawah buah Nah seperti ini Ini ada 3 songgo Jadi nanti kalau kita mau menurunkan yaitu kita turunkan 2 dan sisakan 1 di bawah buah Alhamdulillah Berkurang ya Itu lebih dari separoh yaitu antara 1,5 hingga 1,7 Namun untuk mengatasi semua itu kita sudah melakukan pemupukan dan juga pada bulan-bulan ini sudah sering terjadi hujan Dan Alhamdulillah mungkin Nantinya akan tumbuh kembang lebih bagus lagi untuk hasil produktivitas kita Nah ini pupuk yang sudah kita tabur ya Nah itu dia teman-teman Jadi kita sudah selesai untuk melakukan pemupukan dan mudah-mudahan nanti akan hasilnya lebih maksimal lagi ya Nah untuk penyusunan pelepah kita lakukan yaitu pada sisi ya Sisi antara pokok ke pokok karena pada lorongan matinya yaitu kita bikin jalur paret ya Ataupun pembuangan air atau sering disebut paret cacing ya Jadi setiap dua pokok itu ada satu Nah jadi di sebelah sana di sebelah pokok sawit yang ada pada kamera ataupun layar anda itu Itu ada satu buah paret Satu jalan hidup ataupun pasar pikul Nah yang ini Ini ada satu paret lagi atau sering disebut ini gawangan mati Dan yang di sana itu gawangan mati Jadi setiap gawangan mati kita bikin paret ya Untuk menanggulangi Apa namanya Kelebihan daripada debit air Yang sering terjadi pada Lahan gambut apabila terjadi pasang dan Hujan secara bersamaan ataupun berlebihan Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian Sharing-sharing dari dunia kebun untuk teman-teman semua Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!